Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel YouTube Maria Aulia di video kali ini aku membuat kue telur gabus manis atau widaran maris ini cara membuatnya sangat mudah dan rasanya enak banget manis kuenya juga renyah dan ini cocok banget buat nanti isian toples waktu lebaran atau bisa juga buat ide jualan Nah kalau kalian pengen tahu gimana cara aku membuatnya simak videonya sampai selesai siapkan wadah masukkan dua putih telur margarin dan garam aduk sampai tercampur rata kemudian masukkan tepung terigu dan tepung ketan masukkan tepung sedikit demi sedikit supaya pas diaduk begitu tidak berhamburan ya tepungnya tambahkan santan sedikit demi sedikit atau bisa juga diganti dengan air ya Nah supaya biar cepat dan gampang aku lanjut aduk pakai tangan stop santan apabila dirasa adonan sudah tidak lengket di tangan nah ini adonannya sudah jadi teman-teman seperti ini hasilnya kemudian adonannya akan aku bagi menjadi tiga bagian karena yang dua akan aku kasih pewarna makanan bagian yang pertama aku akan kasih pewarna makanan warna merah aduk sampai tercampur rata bagian yang kedua akan aku kasih pewarna pasta pandan dan bagian yang ketiga akan aku biarkan polos begitu saja tidak akan aku tambahkan pewarna makanan dan ini sudah aku siapkan minyak goreng kemudian pilih adonan sampai adonan habis untuk ukuran besar kecilnya terserah ya sesuai selera dan lakukan sampai adonan habis nah teman-teman ini adonannya sudah selesai aku pilih semua ya dan ini siap untuk digoreng siapkan pang gorengan kemudian masukkan kue telur gabus dan aku tambahkan minyak goreng pastikan adonannya itu karendam dengan minyak kemudian nyalakan api kompor goreng dengan api kecil jangan diaduk dulu sebelum adonannya mengapung dan ini kuenya sudah pada mengapung ini bisa diaduk pelan ya teman-teman dan kalau sudah mengeras seperti ini kuenya bisa diaduk-aduk supaya matang berata tidak gosong oke ini kuenya sudah matang bisa langsung diangkat dan hasilnya seperti ini setelah di goreng ini sudah selesai aku goreng semua kuenya sekarang aku akan membuat saus gulanya masukkan 10 sedok makan gula pasir 100 ml air kemudian masak sampai bermuih dan agak mengental jangan sampai menjadi karamel kalau sudah berbusa seperti ini dan mengental masukkan kue yang sudah digoreng tadi dan ini dimasak sampai mengering jangan lupa kecilkan apinya nah ini diaduk-aduk sampai gula mengering nah ini sudah kering gulanya ini sudah bisa dimatikan api kompornya tadaaa nah seperti ini hasilnya teman-teman cantik banget kan ini rasanya enak banget manis kuenya juga renyah dan empuk cocok banget buat nanti isihan toples pas waktu lebaran atau bisa juga ini buat ide jualan gimana teman-teman cara membuatnya sangat mudah kan dan bahan-bahannya juga simple nah kalau kalian suka dengan video ini like comment subscribe dan bagikan nantikan juga video-video aku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati